Halo semuanya selamat datang kembali di channel Buzet Gaming kali ini kita bermain One Piece tapi kali ini ada One Piece baru yaitu One Piece OPG ya OPG itu apa sih ya mungkin OP nya itu One Piece terus G nya itu ganteng ya jadi One Piece ganteng kayaknya seperti itu ya oke dan ini untuk notisnya seperti ini jadi bagi yang ingin gift code ya gift code nya ada di notice jadi ini bisa di isikan mungkin ya kalian sudah mengisikan semuanya dan sampai saat ini katanya sih belum ada untuk gift code yang terbaru dan untuk payment nya kalian bisa di sini ya bisa lihat di sini dan untuk kontak mungkin atau tanya-tanya bisa di sini ya dan langsung aja kita mainkan di game nya terus ini untuk server nya gua berada di server 11 ya dan ini ada server 12 smoker smoker ya dan ini servernya udah ada banyak sih ya ya terakhir server itu tadi sih ya server smoker dan gua berada di server 11 pengennya sih ganti server 12 tapi udah nanggung sih ya nah udah nyampe level 17 ya dari pada ntar harus balik lagi oke lanjut aja dan kita akan memasuki gamenya jadi gamenya seperti ini dan ini gua kemungkinan youtuber yang paling akhir sih ya yang untuk mereview game ini maksudnya sih yang paling akhir itu kan rata-rata semua udah review game ini dan gua itu termasuk yang akhir ya dan untuk dalam gamenya sih kayak mirip apa sih ya Sunny Rabbit ya di menu-menunya itu mirip banget sama Sunny Rabbit tentu kalian udah pernah main guys Sunny Sunny Rabbit itu ya dan mirip sih ya dan untuk pertandingannya coba kita masuk kemana dulu sih ya dan ini ada level 17 ada daily dungeon baru kebuka ya dan untuk ini kalau mau ganti nama ganti eh itulah kalian bisa baca sendiri dan oke lah kita coba masuk ke arena di sini di arena ada berapa sih ya untuk bpqs 18000 ini ngelawannya 5000 ya pasti menang sih ya nggak tahu ini yang bagus yang mana sih ya belum terlalu mempelajari tentang karakternya sih ya cuma disini yang SS nya ada dua ada suruh dan juga ada sugar nggak tahu sugar ini bagus atau enggak katanya sih bagus nih katanya sih ya oke dan bener ya jadi ini mirip sama One Piece yang rebellion mirip-mirip dikit sih dan ini harus cooldown dulu oke lah kita coba masuk di adventure disini nyampe mana sini ya oke lawannya ini nah coba nah gini ya jadi ini ada beberapa tempat untuk formasinya jadi ada front front itu bagian depan mungkin seperti tanker mungkin ya jadi ini diisi oleh yang kok yang punya masih Lufisa masih Zoro yang middle nya ada Zoro juga dan ada Sanji terus untuk yang belakang ada usop dan juga sugar mungkin yang belakang ini termasuk support ya biasanya sih seperti itu kalau yang tengah itu apa ya namanya attacker ya sepertinya seperti itu sih biasanya sih oke kita akan masuk ke gamenya atau ke battle nya jadi seperti ini ya speednya satu aja tulis ya dua aja biar enak dilihat nah langsung mati ya oke coba sekali lagi nah jadi ini game nya itu game tipe-tipe turn face nya dan ini tipenya juga idle RPG jadi kita nggak perlu yang namanya repot-repot main sih ya cukup pencet start battle setelah itu auto ya tinggal menyaksikan oke jadi seperti itu untuk battle nya nah untuk kali ini ya kali ini gue mau coba di ini ya di bar ini seperti apa gajahnya tadi gue sih udah dapat si sugar oke dan sebelumnya gue lihat untuk pirate yang udah gue dapat masih seperti ini ya untuk pirate nya disini ada yang SS ada chopper ada ada robin frankie and we broke bartolomeo ini S ya ini yang SS ada siapa aja nih ya ada chopper frankie eh chopper and we broke wow ini ada triple S nya juga sih ya terus juga yang lainnya masih S ini ya terus juga yang lainnya masih S ini ya waktu itu gue dapat sugar ini termasuk agak beruntung juga sih nw lufe ada sintomaru luci jinbe nw name nw usop nw sanji nw chopper nw robin nw frankie evankov mr nol atau krokodil wow ini ada triple S nya juga sih ya divine nol jadi ini ada SS nya juga ada marco sabo kuma wah ini ternyata banyak juga sih wah ada si peros peros juga nih ya wah kayaknya keren ya game nya ini ada firefish s ada peros peros dan juga magelan untuk yang triple S nya wah keren juga nih ada si iciji iciji itu gak salah yang merah sih ya oke bener yang merah ternyata si iciji oke dan seperti itu untuk ketersediaan nya dan gue masih punya ini ya gak tau ini termasuk game pelit sama free player atau enggak sih oke gue coba di bar nya jadi disini yang bawah recruit another five times to get three star hero jadi disini 5 kali ya 5 kali 5 kali gue coba aja walaupun sebenernya sih sedikit lagi 10 kali sih coba untuk hadiahnya yang tersedia apa sih SS SS ini gak ada triple SS nya ya oke dan gak ada triple SS mungkin ini triple SS nya itu untuk event event tertentu sih ya oke lah kalau gitu gue coba yang satu satu aja dulu nanti hemat diamond lah hemat hemat oke dan langsung free recruit satu oke dan dua sep hmm wah dapet sol cuma empat ya dua dan tiga hmm dapet kit empat sep dan satu lagi seharusnya dapet karakter bintang tiga ya semoga aja sih SS ya jangan sampai S oke satu kali lagi dan DOR hmm wah sentomaru kenapa harus tanker lagi sih ya harusnya sih yang apa ya healer mungkin kok belum punya heal ya sentomaru itu biasanya sih tanker kalau di mana-mana sih tipenya tanker dan ini recruit another 10 kali ini 10 kali dapat hero tiga tiga apa ya eh titang tiga oke dan achievement nya gue ambil dulu gue tengok dulu untuk si sentomaru sentomaru dia tipenya tipe apa sih sentomaru atributnya seperti ini ya front row jadi dia di barisan depan barisan depan oke lah kebetulan barisan depannya masih S biasanya kalau sentomaru itu apa ya tebel ya tebel cuma untuk damagenya itu enggak begitu banyak sih ngomong-ngomong ini untuk mengetahui skillnya dimana ya kok cari-cari enggak ketemu sih atau cuma memang ini aja sih oke jadi itu ada atk ada basic def ada magic def dan terus untuk skillnya ya oh ini ada skillnya ya jadi ini skillnya seperti ini nanti bisa dibaca sendiri sih ya bagi kalian yang mungkin penasaran tentang skillnya seperti apa ya jadi ini tekan yang lama ya oke jadi seperti itu dan cukup begitu dulu aja sih untuk review nya tentang game ini ya dan thanks you're watching I'll be back ciao selamat menikmati Terima kasih.